Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini? Saatnya anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdy Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sejikan untuk anda dan berikut informasi utamanya. Polsek percut seituan, grebek lokasi judi tembak ikan di Kabupaten Deli Serdang. Tragis seorang nenek ditemukan tewas di Penggal di Kabupaten Nia Selatan. Melihat spesifikasi Jet Air dalam ajang F1 Powerboat yang berlangsung di Danau Toba. Ya informasi pertama hari ini maraknya praktek judi rumahan membuat petugas unit reskrim Polsek percut seituan melakukan pegerbekan di salah satu rumah di kawasan bantaran rel kereta api Kabupaten Deli Serdang. Selain dua orang yang diamankan, petugas juga menyita satu unit mesin tembak ikan. Judi tembak ikan, jenis perjudian ini rupanya masih berlangsung di kawasan bantaran rel kereta api Jalan Rambungan Gang Melati Satu Desa Bandar Kelipah Kecamatan Percut seituan Kabupaten Deli Serdang. Tim opsional unit reskrim Polsek Percut seituan pada Senin malam langsung menuju rumah yang kerap dijadikan lokasi perjudian tembak ikan untuk menghentikan aksi permainan judi tersebut. Benar saja, saat tim memasuki rumah terdapat sejumlah pemain dan operator judi tembak ikan yang sedang asik bermain. Di lokasi ini, tim opsional melakukan pemeriksaan badan terhadap sejumlah pemuda yang berada di lokasi permainan judi tembak ikan. Usai mendapatkan barang bukti, tim opsional pun membawa para pemain dan mesin judi tembak ikan serta operator mesin ke Polsek Percut seituan. Dari hasil pengelidahan dan pemeriksaan badan dan lokasi, polisi akhirnya menangkap seorang pemain judi tembak ikan dan satu orang operator mesin judi. Kemudian keduanya dan mesin judi tembak ikan ini bawa ke Mapolsek Percut seituan. Penidakan dan kita berhasil mengamankan satu unit mesin judi tembak ikan dan satu orang operator berinisial AZ dan satu orang pemain berinisial HH. Kemudian kedua terduga operator dan pemain kita amankan bersama dengan mesin judi tembak ikannya ke Mapolsek Percut seituan. Tim opsional unit reskin Polsek Percut seituan akan terus melakukan pengawasan ke sejumlah lokasi yang dianggap rawan adanya aktivitas judi tembak ikan. Terlebih banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas judi ini. Maman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Dili Serdang. Berikutnya eksekusi rumah di Kabupaten Karo berlangsung ricuh. Keluarga ahli waris selaku tergugat dan kuasa hukum berupaya mempertahankan bangunan rumah dengan berebut palu pemecah batu. Keributan di kawasan Kabupaten Karo terjadi pada Senin petang. Kejadian ini berawal dari jurusita dan panitera dari pengadilan negeri Kabupaten Jai mencoba mengeksekusi lahan seluas 600 meter persegi yang telah diputuskan sebagai milik penggugat atas nama Tamaulinta Beru Tarigan. Pihak pengadilan diadang oleh satu keluarga ahli waris tergugat. Kedua belah pihak perang mulut namun eksekusi tetap dilanjutkan. Sementara kuasa hukum tergugat lainnya mempertahankan bangunan ruko bersebelahan dengan merebut palu pemecah batu yang digunakan mengeksekusi. Bahkan terjadi rebutan palu antara jurusita pengadilan negeri Kabupaten Jai dengan kuasa hukum tergugat. Menurut ahli waris tergugat, perkara ini telah berlangsung sejak tahun 1985, melewati enam kali persidangan dimenangkan. Namun tanpa pemberitahuan, eksekusi tempat tinggal tiba-tiba dilokon oleh pihak pengadilan negeri Kabupaten Jai. Selain tanah milik keluarga ahli waris, satu jenit rumah di sebelahnya milik orang berbeda juga ikut di eksekusi. Sama ini kita tidak tahu ya, sudah ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah, kita aman-aman saja, posisi aman. Jadi pada saat konstateri yang dilakukan oleh pengadilan negeri Kabupaten Jai melalui jurusita Petrus, dia mengatakan, menanyakan kepada pelawan, mana titik daripada objek yang dieksekusi. Dan pihak pemohon itu, pihak pemohon ya, pihak pemohon menunjuk objek punya kita, menunjuk itu ya, toko, bola, emas, menunjuk kita. Jadi seharusnya kan objek daripada yang disengketakan itu sudah dijelaskan di putusan ya, bukan ditanya kepada para pemohon. Usai dilakukan perundingan oleh kuasa hukum tergugat yang mengklaim eksekusi ini salah objek perkara oleh pihak pengadilan negeri Kabupaten Jai, eksekusi rumah toko pun dihentikan sementara, meski sebagian dinding telah terlanjur dirusak persekutor. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari kebuatan Karo. Berhasil merusak gembok pintu besi, lima orang pelaku pencurian menggasak dua unit sepeda motor di Jalan Durung, Kota Medan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan komplotan pencuri yang mencoba merusak gembok pintu besi di kawasan Jalan Durung, Kecamatan Medan Estate, Kota Medan pada Sabtu pekan lalu. Setelah berhasil menjembol gembok pintu, tiga pelaku pencuri langsung masuk dan mengambil dua unit motor. Sementara tiga lainnya berjaga-jaga dari luar rumah. Para pencuri menggunakan kunci T guna merusak kunci stang. Hanya dalam hitungan menit, dua unit sepeda motor berhasil dibawa kabur komplotan maling. Dalam sebulan terakhir di tempat ini sudah terjadi beberapa kali kehilangan barang elektronik dan sepeda motor. Korban pun telah melaporkan tindakan pencurian ini ke Polsek Percut Seituan serta berharap polisi meningkatkan patroli di wilayah Jalan Durung. Pada malam itu kita pukul 4 jenis hari kalau nggak salah ya. 4, datanglah 5 orang. Tadi kami melihat ke sini, datang 5 orang, anak-anak muda gitu. Mungkin kita masih pelajar dulu. Dia datang 5 orang, langsung kemarin dia buka pipi ini. Kita beralihkan informasi lain. Nenek berusia 67 tahun ditemukan tewas di Pegal di Desa Mandrowe, kecamatan Siduauroi, Kabupaten Nias Selatan. Polisi telah memeriksa 20 saksi terkait tewasnya korban. Warga Kepulauan Nias digegarkan atas pembunuhan terhadap seorang lansia berusia 67 tahun. Korban Sima Mbawolaiya ditemukan tidak bernyawa di ladang miliknya Desa Mandrowe, kecamatan Siduauroi, Kabupaten Nias Selatan, sekitar 300 meter dari rumahnya. Korban pamit ke kebun tidak jauh dari rumahnya membawa sebilah parang berukuran pendek pada 18 Februari 2023. Namun, hingga malam korban tak kunjung pulang. Keluarga tidak pernah menyangka pamitnya korban menjadi tragedi pembunuhan sadis. Jasad korban awalnya pertama kali ditemukan pada Sabtu pekan lalu. Saat itu suami korban, Tali Huka Hulu, bersama tiga warga mencari korban karena tak kunjung pulang. Warga menemukan tubuh korban terlentang tanpa kepala. Kemudian pada minggu siang, polisi menemukan potongan kepala korban berjarak sekitar 8 meter dari tempat awal ditemukannya tubuh korban. Dua potongan jasad korban telah dibawa ke rumah sakit Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Ditemukan jenazah tanpa kepala seorang wanita umur 67 tahun dengan inisial SL. Memang kejadian ini sangat sadis dan mengemparkan seluruh pulau Nias. Karena selama berdirinya Polres belum pernah kejadian sesadis ini. Sampai jenazah ditemukan tanpa kepala. Total terdapat 20 saksi yang telah dimintai keterangan. Sebelas di antaranya diperiksa penyidik di Mapolres, sedangkan sembilan lainnya diperiksa di desa lokasi kejadian. Saat ditemukan, di sekitar tubuh korban ditemukan dua bilah parang. Satu milik korban yang dikenali oleh suaminya. Sedangkan sembilan parang berukuran panjang diduga milik pelaku yang digunakan memenggal kepala korban. Kejurgaan polisi telah mengerucut kepada beberapa orang, namun belum diunggapkan motif utama mengatasi korban dengan cara dipenggal. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Nias Selatan. Misteri mutilasi lansia yang ditemukan di desa Mandrowe, kejamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan, belum juga terungkap. Polisi kembali memeriksa tempat kejadian perkara setelah memeriksa 20 saksi. Pembunuhan sadis terhadap korban Sima Mbowo, Laia, 67 tahun masih menjadi tanda tanya besar. Menurut kepala desa setempat, belum diketahui adanya riwayat perselisihan korban dengan tetangga, maupun masalah rumah tangga yang diduga menjadi pemicu mutilasi. Usai ditemukannya jasad korban dengan kepala terpisah yang kemudian ditemukan pada minggu lalu, kepala desa menyatakan tidak terdapat warga yang meninggalkan desa. Di lokasi kejadian, cacaran darah nyaris tidak ditemukan. Kondisi ini memperkuat dugaan korban dibunuh di tempat lain kemudian dibuang ke ladang miliknya. Ada beberapa warga yang diambil ke perangan dan ada juga hari ini ada sekitar sembilan orang. Ya, sepengetahuan Pak Kades, ada nggak warganya yang keluar daerah pasca kejadian ditemukan mayat ini Pak Kades? Ya, untuk sampai saat ini tidak ada warga kita yang keluar daerah sampai saat ini. Ya, sampai saat ini juga polisi masih melakukan interogasi di desa Pak Kades atau bagaimana? Ya, sampai saat ini juga barusan mereka ke rumah mengetahui TKP lagi untuk mencari informasi. Sebelumnya, Lansia berusia 67 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terpisah dengan kepala. Di lokasi kejadian ditemukan dua bilah parang yang salah satunya diduga digunakan pelaku memenggal kepala korban. Tuti Al-Aliya Lubis melaporkan dari kebuatan Nia Selarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi di Ajuwa TV. Ya, betul. Yuk, teman-teman yang usianya 14 tahun ikut tombol membaca lukuhan Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya. Klik email korikcilikindonesia2023.gmail.com Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.